Intro Umat Allah dimanapun Anda berada Puji Tuhan kita bertemu lagi di hari baru di hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 Kita merenungkan tentang puncak atau klimaks ajaran Yesus tentang roti hidup Nah dalam Injil disampaikan ada banyak reaksi setelah Yesus mengajarkan roti hidup Ada yang merasa kecewa, ada yang malah bertengkar, ada yang mundur Dan itulah yang membuat mereka mengalami fase atau bahkan disebut krisis Saat kita mengalami krisis yang harus kita lakukan adalah sikap tenang Sikap tidak bingung dan tidak terburu-buru Karena sebenarnya krisis itu mempunyai dua aspek Di satu sisi kalau kita tidak dengan tenang menghadapinya Bisa saja krisis itu menjadi bahaya yang menghancurkan hidup kita Tetapi secara positif kalau kita tenang Kita bisa mengambil sikap yang tepat dalam krisis ini Kita akan maju melompat dalam iman Sedara-sedariku yang terkasih Para murid terutama Petrus Yang mewakili mereka Mengambil sikap yang bijaksana Dan akhirnya dia bisa keluar dari krisis itu Dia katakan Tuhan kemana kami harus pergi Karena kami percaya bahwa engkau adalah putra Allah Yang kudus dari Allah Inilah keputusan iman yang tepat Apapun yang kita jalani ketika kita berani memutuskan Ya kepada Tuhan Akhirnya kita tetap dalam jalur kebenaran dan kebaikan Tuhan Tetaplah Anda percaya kepada krisis sang roti hidup Sekarang dan sampai kapanpun Tuhan memberkati kita semua Amin